Babak 8 Besar Piala Presiden 2017 dipastikan akan digelar di Surakarta, Jawa Tengah, Persib Bandung 1 dari 8 tim yang lolos. Pelatih Jajang Nurjaman atau Janur mengaku babak 8 besar menjadi tantangan bagi Persib, karena akan berlaga di lokasi netral. Sehingga dukungan Boboto tak sebesar ketika Persib bermain di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ini ujian yang sebenarnya karena kami kemarin menang semua di kandang, kata Janur di Mes Persib. Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Senin, diakui Janur, penampilan Persib Bandung selalu buruk jika bermain di luar Kota Bandung. Ia sempat merasakan hal tersebut pada kompetisi Indonesia Soccer Championship 2016. Janur baru memenangkan satu laga tandang selama mengarsi teki Persib sejak laga ke-9 kompetisi ISC 2016. Persib berhasil mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 2 gol di Stadion Mandala, Jayapura. Pada tanggal 21 Juli tahun 2016, bermain di luar Kota Bandung ini juga untuk pembuktian apakah sudah ada perbaikan atau belum, kata Janur.